Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengganti Temenggung Reksa Peraja Adalah Putra Temenggung Yudhanegara II Yang terkenal di dalam babat sebagai Atau namanya disebut Bima Kunting Nah disebut Bima Kunting Karena tokoh ini melakukan Asketisisme Intelektual Di sepanjang Sungai Serayu Jadi Bima Kunting ini merasa sangat prihatin Akibat dia mengirimkan surat Peringatan kepada ayahnya Bahwa dia akan dihukum mati Dan kemudian dia sebenarnya tidak tahu Bahwa ayahnya telah wafat Bahkan terakhir Bima Kunting ini ikut perang Mangku Bumi Bersama-sama dengan Pangeran Mangku Bumi Jadi sebenarnya Bima Kunting ini adalah Seorang anak Bupati Banyumas Yang magam di Keraton Yang oleh Susuhunan Amangkurat IV Atau Amangkurat Jawi Jadi Amangkurat Jawi ini adalah ayah dari Pangeran Mangku Bumi Maka Pangeran Mangku Bumi dan Bima Kunting Itu dipersaudarakan Jadi mereka seperti kakak beradik Selalu pergi bersama-sama Menjadi teman Teman yang sangat baik diantara mereka Nah sehingga ketika dalam suatu Sesi perang di Gunung Lahu Rupanya Bima Kunting ini Ter Apa misalnya Terpisah dengan Pangeran Mangku Bumi Nah kemudian karena dia Dalam keadaan bingung Maka Bima Kunting ini Pulang ke Banyumas Dengan tujuan Mencari bala bantuan Tetapi ketika sampai di Hampir sampai di Banyumas Dia mendengar berita bahwa Ayahnya telah wafat Dan kedudukan Bupati Banyumas Sudah dijabat oleh Raksa Peraja Nah sehingga akhirnya Bima Kunting ini Membatalkan pulang Ke Banyumas Tetapi Beliau melakukan Semacam Tapa berata Dengan menyusuri Sungai Serayu Ya dari menyusuri ke Apa Ke arah selatan Kemudian ke Pulau Nusa Kambangan Nah kemudian Menyusuri lagi sampai ke Dataran Tinggi Dieng Jadi diperkirakan Jadi diperkirakan Beliau itu Melakukan Tapa berata Menyusuri sungai Itu selama Tiga tahun Nah setelah itu Dia dicari Oleh Arung Bintang Satu Ya Karena Arung Bintang Satu ini Mengusulkan Bahwa Bupati Banyumas Yang harus Menggantikan Temenggung Raksa Peraja Adalah putra Dari Temenggung Yuta Negara II Dan yang dimaksud itu Adalah Bima Kunting Nah ternyata Akhirnya Bima Kunting Bertemu dengan Arung Bintang Nah sehingga Ketika itu Bima Kunting Diangkat sebagai Bupati Banyumas Dengan Gelar Nunggak Semih Ayahnya Yaitu Yudhan Menggung Yudhan Negara Yang ketiga Nah mengapa Disebut Bima Kunting Jadi Bima Kunting Itu sebenarnya Nama Bima Kecil Nah dalam Pewayanan Bima Kecil itu Sama dengan Setiaki Jadi kalau Bima Yang biasa itu Bima besar Ya Itu Warkudoro Maka Bima Kunting Yang dimasukkan Adalah Setiaki Jadi Orang yang mempunyai Perangai yang Hampir sama Dengan Warkudoro Tetapi dia Badannya lebih Kecil Daripada Bima itu sendiri Nah Mengapa disebut Bima Karena Memang Sungai Serayu Itu menyimbulkan Apa Warkudoro Jadi Sepanjang Sungai Serayu Memang ada Pemujaan Terhadap Serayu Atau terhadap Bima Terutama Baik itu Kalau diurut Dari Tupi Molukar Sampai Kemuara Sungai Serayu Jadi Bima Kultus Hidup Di Kalangan Masyarakat Banyumas Di sepanjang Sungai Serayu Itu Nah Sehingga Kemudian Disebutlah Bima Ya Jadi Bima Kultus Sama dengan Siwa Kultus Ya Pemujaan Kepada Siwa Pemujaan Kepada Bima Nah Akhirnya Toko Bima Ini memang Disimbolkan Di dalam Kebudayaan Yang Berlangsung Di sepanjang Sungai Serayu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih